Gunung Kidul kabar daerah, tingginya minat warga untuk menjadi pamong kalurahan patut diapresiasi, karena mereka ingin mengabdi di wilayahnya melalui jaring ujian. Seperti halnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023, pemerintah kalurahan Semoyo Kapanewon patut Gunung Kidul melaksanakan kegiatan ujian untuk mengisi dua lowongan yakni Duku Semoyo dan Kaur. Untuk calon Duku Semoyo yang mengikuti ujian dua orang, sedang yang lolos ari, ujian ini juga dilakukan untuk menjaring satu perangkat kalurahan, sehingga enam calon mengikuti tes ujian tertulis yang diadakan oleh Panitia Penerimaan Pamong Kalurahan Semoyo tahun 2023. Dari keenam calon tersebut untuk calon pamong yang lulus ujian dan memiliki nilai tertinggi, adalah Muhammad Firdausyah dari Padukuhan Semoyo mendapat nilai 37,35 sebagai juara satu. Juara dua Seliviana nilai 33,75, juara ketiga nilai 28,35 di kantongi Widarto. Juara empat diraih Endang Sulis Diyawati nilai 25,2, sedang Emma Yeni Ismaryani masuk juara lima nilai 17,55 dan di nomor buncit atau terendah 17,1. Meskipun mereka menjadi juara semua, namun yang masuk hanya satu orang yang meraih nilai tertinggi. Jalannya ujian terpantau baik dan tidak ada halangan alias lancar. Semoga momen agung ini menjadi waktu yang tepat dalam mengisi kekosongan dua pamong tersebut. Diharapkan setelahnya roda ke pemerintahan Semoyo optimal, papan lurah Semoyo Sudari didampingi sejumlah panitia ketika memberikan info kepada awam media. Usai meninjau kegiatan ujian TSMOMOMU 2023 dari patung Kang Ruji melaporkan ke PASTV News.com. Kemudian, pengumuman hasil ujian sebagai manis masuk pada ayat 7, diurungkan dan ditempel di panggungan kantor perurahan dalam bentuk surat 5. Lulah menetapkan hasil ujian dengan keputusan lulah berbezarkan berita ajaran hasil ujian cawan yang paling tua dan berbukur semoyo dari teknologi. Sembilan, keputusan hasil ujian teknologi bersifat mutlak dan tidak dapat dikabungkan. Terima kasih.